hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yudhi undarti dosen daring kalau di video sebelumnya kita udah ngebuat biang kopi sekarang kita akan membuat kopi saset ini lebih strong ya ini kopi merk gude yang karamel tadi ya karamel something kita akan buat dia lebih strong kalau misalnya apa kita biasanya penggemar kopi yang hardcore gitu ya kita nggak apa kurang nendang kalau pakai kopi saset biasa sekarang kita buat dulu kopi sasetnya kayak biasa aja normal ya kasih air panas atau air hangat sedikit kemudian kasih air dingin sampai kira-kira 70 persennya tergantung kita mau seberapa strong ya ini kayaknya saya 70 persen 75 persennya oke 70 lah ini oke nah kemudian ya nah kemudian nah disini ya kita ini ini apa opsional aja ya selera kita mau tambahin susu biar dia lebih berbuih biar dia lebih bodinya lebih tebal atau gimana bisa juga kita pakai soda gitu ya tapi disini kayak soalnya sodanya abis ya itu yang sebelah paling kanan jadi saya nggak pakai sekarang saya cuman pakai biang kopi sama susu tambahinnya gitu aja ya biar dia lebih apa lebih padat bodinya lebih apa ya bodinya lebih tebal ya mungkin bahasanya yang lebih lebih simpel menggambarkannya bagi para penggemar kopi gitu ya nah ini kenapa saya pakai shaker biasanya kalau kalian misalnya sering lihat di warung itu kan mereka pakai blender itu kalau mau cepat gitu ya kalau kalau kan males kadang-kadang cuma segelas pakai blender kan Mak ngabis-ngabisin listrik nah ini pakai shaker nanti juga dimasukin susu sama esnya disitu supaya dia jadi chill ya jadi dingin plus dia keaduknya rata dan jadi lebih halus jadi kalau habis di shake ini dikocok gitu ya dengan kuat dia jadinya akan lebih smooth jadi tergantung nanti kalian nanti rasakan sendiri seperti apa bedanya kadang lebih enak lebih smooth kadang mungkin kita suka yang dirty gitu ya yang lebih strong atau gimana tapi ini kalau untuk pakai es batu itu enak banget sama aja kayak kalian misalnya bikin di warung gitu kan kopi saset dengan es batu di blender gitu kan nah pengalamannya kayak gitu jadi nanti ini dikocok sampai es batunya itu hilang jadi bukan dikocok tetap tetap selesai enggak tapi dikocoknya jadi ada tekniknya ya ini saya nggak bahas secara dalam sih ya untuk masalah shaker karena shaker ini kan sama kayak dengan untuk koktel ya ada tekniknya supaya enggak terlalu capek gitu ya Nah ini mungkin enggak terlalu kelihatan karena emang saya di sini bukan pengen ngeliatin nge-shakenya ya saya pengen kasih tahu ini loh abis kemarin kita bikin biang kopi Nah sekarang kita akan buat gimana caranya kopi saset itu jadi lebih enak lagi lebih strong lagi sebenarnya agen yang tadi ya untuk susu ataupun yang lain itu opsional aja karena saya lebih seringnya melengkap pakai susu ini buat supaya dia lebih tebal aja bodinya gitu aja sih udah ini nah kita akan sebenarnya buka dari yang tengah pilih bisa tapi buka dari situ juga bisa kalau kita mau nambahin sesuatu gitu ya ini langsung itu lihat ya dari alirannya aja kelihatan kalau ini emang lebih smooth gitu ya Oke itu aja dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh